Malang nasib Saifullah, salah sikot driver ojek online di Palembang, ngaku kalau sudah menjadi korban hipnotis oleh penumpangnya dewe. Akibatnya, sepeda motor korban dimbat oleh pelaku. Atas kejadian tersebut, korban ngaduh ke SPKT Polresa Bes Palembang. Malang nasib yang dialami oleh Saifullah, salah sikot driver ojek online di Palembang, ngaku kalau dirinya sudah dihipnotis oleh penumpangnya dewe. Dengan cara minjem motor korban Honda Beat Deluxe BG4737AFA, untuk jemput anak bungsunya yang sudah kembali sekolah. Kejadian ini dewe, berawal saat korban sedang menunggu pesanan di Salasika Warung, yang berada di seputaran Matomera, Palembang, segera jam 7 pagi. Tiba-tiba korban didatang oleh pelaku untuk minta diantar ke Kelorong Kincerong, Jalan Nagas Widak, Kelorong 14 Ulu, Kejamatan Seberang Lodua, Palembang. Sesampai di lokasi, pelaku ngomong kalau anak yang nak ditemuinya dak kati di rumah. Sesudem pelaku nilpon anaknya untuk minta lokasi rumah, pelaku sempat nyuruh korban untuk jemput anaknya. Namun korban olah, dalam keadaan dak sadar, pelaku lalu minjem motor korban untuk keperluan jemput anak yang tidak jauh dari TKP. Selang beberapa jam, korban dipanggil oleh mek yang tidak jauh dari korban tegak. Untuk nyuruh duduk dekat warungnya, setelah dengar suara wong manggil, korban baru sadar kalau motornya sudah hilang dilari ke pelaku. Terima kasih telah menonton. Akibat kejadian ini, korban melaporkan ke SPKT Poresa Bus Pelembang, guna beken pengaduan dengan harapan supaya motornya bisa cepat ditemukan. Korban Dewi mengalami kerugian sebesar 21 juta pihak.